Ya, ada hal yang bikin lebih mengharukan karena perhatian sanak saudara ikang, teman, segala macam itu terlihat begitu besar ya. Dari mulai hari kejadiannya, kemudian dimakamkannya, sampai tahlilannya, bunganya, semuanya itu memperlihatkan betapa hebatnya figur Marissa Hak dan ikang Fauzi ya tentunya. Yang selama ini bisa membentuk diri mereka yang bermanfaat buat society, buat masyarakat, mahasiswanya, ya kan. Begitu dia nggak ada, kita bisa melihat betapa besar manfaat yang dia telah berikan bagi sesama semasa hidupnya. Ini mengharukan sih. Tadi juga waktu tahlilan gitu, mengharukan lah. Ikang udah kelihatan lebih tegar, Alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Tapi ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1, kita satu SMA bareng gitu ya. Terus sahabatan lah dulu, kita sama-sama di OSIS, bukan kesenian tapi keamanan. Berantem sama-sama, bandel sama-sama gitu. Tegar dia. Kemarin tuh pemandangan yang saya sebenarnya nggak percaya, ini ikang bukan ya, kok ikang bisa begini. Ikang di mata saya dan yang saya ketahui selama saya bersahabat sama ikang ya, orang yang amat sangat tegar, roker gitu. Kemarin beda banget. Ya pastinya begitu karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat ikang. Tapi hari ini Alhamdulillah kondisi ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas gitu. Ya support yang sama dengan teman-teman semua berikan lah gitu ya bahwa. Kadang kalau udah posisi seperti ini apalagi beliau disupport oleh begitu banyak teman, saudara dan sebagainya. Kadang ada berulang support, kata-kata yang berulang yang kalau terlalu banyak malah saya takut buat dia malah mengganggu. Jadi simply saya bersebelahan sama dia, duduk bersama, terus cuma istilahnya bahasa batin lah. Yang penting saya dekat dia, WA dan sebagainya gitu ya, pastikan bahwa saya di samping dia gitu. Dan seperti anaknya ada di samping dia, saya rasa keberadaan secara fisik aja itu udah tamat sangat membantu. Karena saya mokso nasehat juga, saya takut cuma ulangan dari yang dia udah telah terima banyak gitu. Wah saya baru dengar tuh, mudah-mudahan enggak ya. Karena ikang tuh punya bakat menyanyi, punya passion, punya kesenangan. Setiap manusia itu saya kira wajar punya hobi, punya kesenangan, kecintaan terhadap sesuatu di luar pekerjaan. Apalagi kalau kecintaan itu adalah pekerjaan gitu ya. Itu yang membuat manusia seringkali bahagia lepas dari soal materi gitu ya. Ada yang bilang, if you love what you do, you won't work a day gitu ya. Kalau ikang sampai meninggalkan kesibukan bernyanyi, dunia nyanyi, saya malah khawatir ya. Saya yakin profesi ikang sebagai penyanyi itu ya harus dipertahankan. Karena itu ya dia kan punya bisnis, properti apa segala macem itu silahkan terus. Tapi nyanyi ya sebaiknya jangan ditinggalkan. Itu untuk penyeimbang jiwa lah ya. Iya, tadi ikang juga sampaikan bahwa sehari-hari kan dia bekerja, dia berusaha itu kan. Kalau dulu karena anak gitu, membesarkan anak, butuh biaya dan sebagainya gitu. Anak sudah mandiri, ya lebih ada seseorang ya itu istri yang dia cintai. Jadi untuk apa dia bekerja gitu, ada rasa itu. Jadi begitu itu hilang, dia sampaikan ada kehilangan motivasi. Jadi saya kerja buat siapa, buat apa gitu. Ya, terenyuh sih. Saya cuma bisa meyakinkan bahwa kita hidup manusia, manusia hidup di dunia kan. Bukan sekedar hidup untuk diri sendiri, selama ikang bekerja itu memberikan manfaat buat orang gitu. Hidup menjadi lebih berarti dan itu tolong mempertahankan itu kan saya bilang. Ya, kita setelah kita bersahabat lama dari muda, terus ikang menikah duluan. Kemudian, kemudian sekitar berapa tahun kemudian, dua tahun kemudian kalau nggak salah. Saya menikah, terus kita honeymoon di BASF trip ke Brazil. Jadi kita bareng. Ikang udah bukan honeymoon lagi, statusnya udah menikah. Saya baru dan kebetulan langsung. Di situ kita pergi bersama, berlibur bersama. Saya melihat romantisme mereka berdua memang dari awal itu memang, ya pasangan ideal lah. Dua sejoli banget lah gitu ya. Saya sama memes aja nggak bisa begitu. Saya suka berdua memes bercandain, tertawa kagum gitu ya. Mereka berdua hebat loh. Ya, semoga, pastinya semoga ikang diberikan ketabahan. Dan kedua anaknya, Bela Ciki, apa namanya, diberikan kekuatan, keikhlasan yang penting gitu. Karena kita semua, toh ada waktunya akan kembali juga. Bukan hanya icak, kita semua ada gilirannya gitu. Jadi semoga, dan juga dua adiknya, ya, Soraya, Syahnas bisa lebih ikhlas insya Allah gitu ya. Dan saya ingin terus menyemangati ikang. Semoga ikang juga diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Memberikan manfaat bagi sesama. Amin. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.